Cari HP ngebut di harga 1 jutaan? Pada pasti, jawabannya ini. Solo guys, balik lagi sama Kulah Sore. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang doyan dengan konten-konten berbau teknologi atau gadget, kalian bisa pertimbangkan buat subscribe channel ini, dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan berita-berita update dari Kuliah Sore. Oke, ini adalah Realme Narzo 30e. Smartphone terbaru dari Realme yang dibanderol dengan harga 1.899.000 rupiah. Buat kalian yang ikutan flash sale, pasti bakal dapetin HP ini dengan harga 100.000 lebih murah, dan itu adalah best deal banget, mengingat HP ini punya sesuatu yang nggak ditawarin sama brand-brand lain. Oke, seperti biasa kita bakal bahas soal desainnya dulu. Buat desain HP ini, ada dua layer ya, yang sekilas ini kayak piksel, yang posisi memotongnya ini di bagian atas dan di bagian bawah. Buat kalian yang ketipu, kalau di bagian bawahnya ini bertekstur, sama. Aku juga tadinya ngira gitu, tapi ternyata saat dipegang, ini mulus-mulus aja. Buat varian warna, ini ada dua, dimana ada warna laser blue, dan yang satu lagi ini adalah laser black kayak yang aku pegang saat ini. Kalau buat modul kamera, ini bentuknya mirip kayak Realme Narzo 20 yang sebelumnya pernah kita bahas, cuma bedanya disini kameranya cuma dua. Buat fingerprint sensor, ini posisinya di bagian belakang, yang posisinya ini fit ya, sama jari telunjuk. Buat kecepatan bacanya, ini juga tergolong cepat, buat HP harga 1 jutaan, dan aku suka sama itu. Kalau buat framenya ini, di sisi atas kosong gak ada apa-apa. Di sisi kanan, ini terdapat tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ada SIM tray yang triple slot, dan di bagian bawah ini terdapat lubang jack audio 3.5mm, lubang microphone, lubang USB-C, dan grill speaker. Oh iya, speakernya ini belum stereo ya, kayak pesaingnya yang direntang harga yang sama udah ngasih itu. Kalau buat layarnya, realme Narzo 30e ini dibekali dengan layar berpanel IPS, dengan resolusi HD+, dan luas layar 6.5 inci. Buat kualitas layarnya, ya emang bukan suatu hal yang diunggulin sama Narzo 30e ini. Cuma buat dipakai nonton, udah lumayan lah, meski gak seasik layar Full HD di HP-HP lain. Kalau buat dipakai main sosmed, feelnya ya lumayan enak, dan tergolong punya touch yang mulus, buat dipakai scrolling-scrolling. Nah, kalau buat dipakai nge-game, layar HD+, ini bakalan berguna banget. Pertama, beban game akan semakin ringan, jadinya performa bakalan lebih stabil. Terus yang kedua, ini akan lebih hemat baterai, jadinya main game lama-lama disini itu bakal ngebantu banget. Ngomong-ngomong soal main game, realme Narzo 30e ini dibekali dengan chipset Mediatek Helio G85, dengan dukungan GPU Mali G52 MC2. Buat kapasitas yang dikasih itu cuma satu ya, yaitu 4x64GB. Buat dipakai main game, tentu ini udah ngebut banget, buat HP harga 1 jutaan. Disini aku mainin game PUBG Mobile, dan kita bisa dapetin setting-an smooth ultra di HP ini, dan ini jujur enak banget buat dipakai. Aku jarang banget ngalamin frame drop, dan ini hampir gak pernah. Buat dipakai 2-3 kali main, juga tetap tergolong stabil, meski suhu HP ini udah lumayan hangat. Terus kalau buat dipakai main real drum, buat ngetes touch-nya, ternyata yang aku dapetin touch-nya ini cukup delay. Buat main game-game yang membutuhkan feel touch layar, ini bakal kerasa kurang nyaman. Aku sendiri cukup kesusahan ya, saat mau main game real drum di HP ini. Sementara buat baterainya sendiri, Realme Narzo 30e ini punya baterai berkapasitas 6000 mAh yang udah badak banget nih. Ditambah layar SD plus-nya tadi, kayaknya ini adalah perpaduan yang pas ya, buat main game cukup lama di smartphone ini. Sementara buat pengecasannya, ini udah 18W punya. Udah tergolong cepat, buat HP harga 1 jutaan, dimana pesaingnya juga kasih kecepatan yang sama di harga segini. Buat isi daya smartphone ini sampai penuh, dari 0 sampai 100%, ini membutuhkan waktu sekitar 3 jam 20 menitan. Ini lebih lambat ya, ketimbang Poco M3 yang kemarin udah kita tes dan dapetin waktu 2 jam 40 menit. Kalau buat kameranya, Realme Narzo 30e ini dibekali dengan 2 buah kamera beresolusi 13MP plus 2MP. Sementara buat di bagian depannya, ini punya 1 buah kamera yang punya resolusi 8MP. Buat hasil, ini cakep sih buat HP harga segini. Bahkan aku bisa bilang ini lebih cakep dari Poco M3 dan Redmi 9T, cuma itu selera ya, dan bisa kalian nilai sendiri deh dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati oke ini perekaman video kamera belakang dari realme narzo 30i direkam pakai resolusi full hd 30 fps buat hasilannya kayak gini pakai jalan biasa oke kita balik lagi buat kualitas suaranya gimana menurut kalian oke atau enggak ini aku ngomongnya biasa ya enggak yang teriak-teriak enggak yang bisik-bisik juga oke kita aja kita coba kamera depannya oke kalau ini perekaman video kamera depannya si realme narzo 30i direkam pakai resolusi full hd 30 fps muka aku disini sih kelihatan merah ya cuma enggak tahu nanti hasilnya ini karena layarnya apa emang kameranya yang bikin yang bikin kelihatan disini agak merah oke gitu aja kita balik ke studio yuk kesimpulannya hp ini tuh cocok buat kalian yang cari performa kenceng di harga 1 jutaan dengan ngorbanin sisi layar dan speaker stereo kayak yang dikasih pesaingnya oke mungkin segitu aja buat video kali ini terima kasih buat yang udah nonton video ini jangan lupa buat like komen dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore oke terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya bye bye